Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Evercoast dengan kasus lupa kunci layarnya berupa pin seperti ini namun metode ini bisa untuk pin pola ataupun sandi oke kita akan cek dulu untuk serinya kita buka dulu casing belakangnya kemudian kita bisa lepas baterainya dan kita akan melihat atau mendapati seri di balik baterai ini ini adalah seri Evercoast U6 sebetulnya di baterai juga sudah ada serinya ya ada keterangan atau tulisan U6 kita akan coba untuk masuk ke recovery mode dan melakukan web data untuk menghilangkan kunci layar pada handphone ini oke kita pasang lagi untuk casing belakangnya handphone sekarang posisinya sudah mati dan untuk masuk ke recovery mode kita perlu menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan jadi kita tekan dan tahan kedua tombol ini dan untuk menekannya ini juga lama kita tekan tombol volume atas kemudian tekan tombol power tekan yang lama jangan sampai kita lepaskan sebelum ada aktivitas di layarnya sebelum layarnya muncul gambar atau muncul logo jangan lepaskan salah satu tombol yang kita tekan yaitu tombol volume atas dan tombol power namun ketika sudah muncul logo Evercoast di layarnya bisa langsung kita lepaskan tombol powernya saja cukup tombol powernya saja tombol volume atas tahan dulu kalau sudah muncul logo no comment seperti ini lepaskan tombol volume atasnya selanjutnya kita perlu menekan kombinasi tombol yang cepat yaitu tombol power tombol volume atas kemudian lepaskan tombol volume atasnya dan lepaskan tombol powernya oke kita coba ya tekan dulu tombol power kemudian tombol volume atas kemudian lepaskan volume atas dan lepaskan power sampai muncul tampilan menu recovery mode seperti ini selanjutnya kita akan turunkan ke menu web data slash factory reset kemudian pilih ok dengan tombol power turunkan lagi ke menu yes tekan tombol power lagi untuk ok dan ini dia ada proses formatting datanya atau web datanya setelah selesai kita akan restart handphone ini dengan memilih menu reboot system node tekan ok menggunakan tombol powernya kemudian kita tunggu saja sampai handphone ini restart dan akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi untuk menghapus kunci layar kita harus melakukan proses wiping data dan karena ini proses wiping data maka seluruh data yang ada di internal memory handphone ini akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi, kontak semuanya akan hilang ketika nanti handphone menyala handphone akan kosong ya seperti saat kita beli baru lagi dan mungkin handphone akan meminta untuk verifikasi akun google untuk proses setupnya agar handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu oke untuk durasi loadingnya kita percepat saja agar tidak terlalu banyak memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang seperti ini maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu tinggal kita pilih bahasa kemudian kita lanjutkan kita klik mulai kemudian kita lanjutkan setupnya lagi dan biasanya jika di halaman pilih jaringan wifi kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via wifi maka sudah bisa dipastikan handphone ini terkunci akun google nya untuk masukkan kartu sim di halaman ini bisa kita lewati dulu aja kita bisa klik menu lewati namun di halaman wifi biasanya tidak ada menu lewati kita tunggu sebentar maaf ya agak loading maklum ini handphone tua kita pilih siapkan sebagai baru dulu kemudian kita tunggu sebentar ini di halaman wifi di halaman ini tidak ada menu lewati kita dipaksa untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via wifi sebetulnya menggunakan data seluler juga bisa namun disini kita gunakan wifi aja ketika kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi dan handphone sudah mendapatkan koneksi internet baru handphone bisa kita setup oke kita tunggu sebentar ini masih loading ini wow malah kembali lagi ya kita coba ulang lagi oke kita coba kembali lagi kita pilih siapkan sebagai baru kemudian kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet via wifi ini dia sudah tersambung tapi belum ada koneksi internet kita tunggu kita coba next aja dulu dan kita lihat hasil selanjutnya ini baru memeriksa jaringan lalu kita akan diminta untuk verifikasi akun google yaitu meloginkan email google yang sudah terlogin di handphone ini sebelum kita lakukan web data tadi sebelum kita reset handphonenya tadi silahkan loginkan emailnya kemudian passwordnya dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun google nya teman-teman bisa bypass dengan tutorial yang muncul di pojok kanan atas video ini silahkan simak tutorial bypass akun google pada everkos u6 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota selamat menikmati